Kitab Ulangan, Pasal 9 Tuhan akan menyertai Israel Dengarlah hai orang Israel, hari ini kamu akan menyeberangi sungai Yordan. Kamu pergi ke tanah itu untuk mengusir bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada kamu. Kota-kota mereka besar dengan temboknya setinggi langit. Orang di sana besar dan tinggi. Mereka orang enak. Kamu tahu tentang mereka. Kamu telah mendengar para pengintai kita mengatakan, tidak ada yang dapat melawan orang enak. Yakinlah bahwa Tuhan Allahmu mendahului kamu menyeberangi sungai Yordan. Dan Allah bagaikan api yang menghanguskan. Dia membinasakan bangsa-bangsa itu. Ia menjatuhkan mereka di depanmu. Kamu memaksa mereka itu keluar. Dengan cepat kamu membinasakannya. Tuhan telah berjanji bahwa hal itu terjadi. Tuhan Allahmu mengusir bangsa-bangsa itu keluar karena kamu. Tetapi, jangan katakan dalam hatimu. Tuhan membawa kami ke sini untuk mendiami tanah ini karena kami orang baik-baik. Tidak. Tuhan telah mengusir mereka keluar karena mereka jahat. Kamu menduduki tanah itu. Bukannya karena kamu baik dan hidup benar. Melainkan Tuhan Allahmu telah mengusir mereka keluar karena mereka itu jahat dalam hidupnya. Dan Tuhan mau memenuhi janjinya kepada nenekmu yangmu, Abraham, Isaac, dan Yaakub. Tuhan Allahmu memberikan tanah subur untuk kamu diami. Tetapi, kamu harus tahu bahwa bukan karena kamu baik. Sebenarnya, kamu adalah sangat keras kepala. Ingatlah murka Tuhan. Jangan lupa bahwa kamu telah membuat Tuhan Allahmu marah di padang gurun. Kamu tidak mau menaati Tuhan mulai saat kamu meninggalkan tanah Mesir hingga hari kamu tiba di tempat ini. Kamu membuat Tuhan marah di gunung Horeb. Tuhan cukup marah untuk membinasakan kamu. Aku naik ke gunung untuk menerima loh-loh batu. Yakni, perjanjian yang dibuat Tuhan dengan kamu tertulis pada batu itu. Aku tinggal di atas gunung selama 40 hari 40 malam. Aku tidak makan dan tidak minum. Tuhan memberikan dua loh batu kepada aku. Ia telah menulis perintahnya pada batu itu dengan jarinya. Ia menuliskan seluruh perintah yang disampaikan Tuhan kepadamu di atas gunung dari api pada hari kamu berkumpul di sana. Jadi, pada akhir dari 40 hari dan 40 malam, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu itu, yakni batu perjanjian. Tuhan berkata kepadaku, Bangkit dan berangkatlah dengan segera ke bawah. Umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir sudah merusak dirinya. Dengan cepat mereka telah menyimpang dari yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah menuang emas dan membuat berhala untuk mereka sendiri. Tuhan berkata kepadaku, Aku telah memperhatikan bangsa itu dan memang mereka keras kepala. Biarlah aku membinasakan mereka dan tidak seorang pun yang akan mengingat namanya. Dan aku membuat suatu bangsa yang lain dari kamu yang lebih kuat dan jumlahnya lebih besar daripada mereka. Lembu emas Kemudian aku turun dari gunung yang sedang menyala itu. Dan kedua loh batu perjanjian itu ada di tanganku. Aku memandang dan melihat bahwa kamu sudah berbuat dosa terhadap Tuhan alamu. Aku melihat sebuah patung anak sapi dari emas. Kamu tidak menaati perintah Tuhan. Lalu aku memegang kedua loh batu itu dan membuangnya. Kedua batu itu ku pecahkan di depan natamu. Kemudian aku sujud di hadapan Tuhan dengan wajahku ke tanah selama empat puluh hari dan empat puluh malam. Seperti yang kulakukan sebelumnya. Aku tidak makan dan minum. Aku membuat hal itu karena semua dosamu yang kamu lakukan. Yaitu membuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan itu membuatnya marah. Aku takut kepada amarah Tuhan. Dia cukup marah untuk membinasakan kamu. Tetapi Tuhan masih mendengarkan aku lagi. Tuhan juga cukup marah kepada Harun. Cukup untuk membinasakannya. Jadi aku berdoa untuk Harun waktu itu. Aku mengambil benda yang kecil itu, lembu yang kamu buat. Lalu membakarnya dalam api. Aku memecahkannya berkeping-keping dan menggilingnya menjadi abu. Kemudian aku membuang abu itu ke sungai yang mengalir dari gunung. Musa memohon kepada Allah untuk mengampuni Israel. Juga di Tabera, Masa, dan Kibrot Hatawa, kamu telah membuat Tuhan marah. Dan kamu tidak taat ketika Tuhan mengatakan kepadamu untuk meninggalkan Kadesh Barnea. Ia berkata, Pergilah dan dudukilah negeri yang telah kuberikan kepadamu. Tetapi kamu menolak perintah Tuhan alamu. Kamu tidak percaya kepadanya dan kamu tidak mendengarkan perintahnya. Kamu menentang Tuhan sejak pada hari aku mengenalmu. Jadi, aku menyembah di hadapan Tuhan selama 40 hari dan 40 malam. Sebab Tuhan berkata, Ia akan membinasakan kamu. Aku berdoa kepada Tuhan. Aku mengatakan, Ya Tuhan Allahku, Jangan Engkau membinasakan umatmu, milikmu. Engkau telah membebaskan mereka dengan kuasamu yang besar. Engkau telah membawa mereka keluar dari Mesir dengan kuasa besar dan kekuatanmu. Ingatlah janjimu kepada hambamu Abraham, Ishak, dan Yaakob. Lupakanlah betapa keras kepala mereka itu. Jangan lihat cara hidup orang Israel yang jahat atau dosa mereka. Jika Engkau menghukum umatmu, Orang Mesir akan mengatakan, Tuhan tidak mampu membawa mereka ke negeri yang dijanjikannya, dan dia membenci mereka. Jadi, Ia membawa mereka untuk membunuhnya di padang kurun. Mereka adalah umatmu. Mereka adalah milikmu. Engkau telah membawa mereka dengan kuasamu yang besar dan kekuatanmu.